Aku kok merasa ditipu ya sama brand-brand skincare setelah nonton podcast dokter Tompi yang ini Perawatan kulit itu sebenarnya konsepnya cuma dua Sabun yang benar sama pelembab yang benar, that's it Semakin dia perawatan, skincare dan lain-lain, kulitnya bukan makin bagus makin rusak Jadi skincareku sebanyak ini hanya gimmick marketing semata dong Padahal sebenarnya hanya dua yang kita butuhkan yaitu moisturizer dan facial wash yang tepat Maka kulit kita akan sehat She's the two of them, gak perlu yang lain-lain Pantesan, kok semakin banyak skincare kulit aku bukannya jadi sehat tapi malah jadi sering bermasalah gini Eh tapi alhamdulillah sekarang udah sehat lagi Oke aku share ya cara aku memilih moisturizer dan facial wash yang tepat Jadi aku cari yang ada kandungan ceramide-nya Ceramide adalah hero ingredient untuk memperbaiki skin barrier Kalau aku pake ini nih, Scarlet 7x Ceramide Barrier Up Moisturizer Dia ini moisturizer pertama yang mengandung 7x Ceramide sekaligus loh Yang bisa menyerap hingga lapisan kulit paling dalam Untuk melembabkan dan memperbaiki skin barrier kita Aku analogikan sebuah bangunan Kalau skin barrier kita itu ibarat fondasi, Ceramide itu adalah semennya Untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh butuh semen yang banyak dan berkualitas dong tentunya Makanya kulit kita butuh kandungan Ceramide yang potent supaya skin barrier kuat Oh iya selain itu moisturizer ini juga mengandung 4 powerful ingredients lainnya Untuk merangsang produksi kolagen Pernah denger kan kulit kita juga butuh kolagen supaya gak mudah keriput Nah kolagen disini ibarat batu batanya Oh iya ada lagi yang bikin aku suka banget sama moisturizer ini Yaitu teksturnya yang ringan, watery, jadi cepet menyerap dan gak lengket juga Heranya meskipun ringan tapi tetap bisa melembabkan kulit aku dengan sempurna Jadi bikin kulit kenyal sekaligus glowing Nih liat, shining shimmering splendid kan Yang terpenting juga ini aman untuk kulit sensitif ku karena gak ada wanginya sama sekali